Betul, makanya kan tadi saya katakan modal yang paling dilihat secara matematika politik hari ini elektoral, pasti. Dan elektoral itu ada di tiga nama, hari ini adalah Pak Sandi, Pak Ridwan Kamil, dan Pak Eri, gitu. Meskipun kita juga harus cek and re-cek dengan survei yang tidak dipublikasikan ya, karena survei yang dipublikasikan itu pasti dibayar orang yang mengorder dengan diuntungkannya nama tersebut diumumkan, gitu. Jadi ya kita harus hati-hati membaca survei-survei itu. Sekali lagi, elektoral ini kan menjadi faktor yang paling utama, karena elektoral ini akan mendatangkan yang kelima sempurna tadi, logistik. Tapi jangan lupa bahwa elektoral itu juga bisa diciptakan dengan kedahsatan jaringan tadi. Sepanjang seseorang itu memiliki, ya ibaratnya garis komando, oke. Semua ke A, semua ke Gus siapa, gitu. Ya itu sampai bawah kan semua kan menjadi perintah yang lebih mudah untuk dilaksanakan daripada tokoh-tokoh yang tidak punya jaringan. Politik itu dimana-mana itu basisnya identitas, makanya saya heran ada orang yang anti-politik identitas. Saya selalu menyitir yang disampaikan oleh ekonom Amartya Sen, dia pemenang hadiah Nobel. Politics and Violence sudah diterjemahkan pada waktu itu, kekerasan dan politik identitas. Hari ini semua orang memiliki identitas. Dan atas nama identitas itulah kita hari ini bekerja dan berjuang, mendapatkan simpati atau dukungan. Hanya yang menjadi soal adalah atas nama identitas itu kemudian dimainkan untuk mendiskreditkan lawan. Itu yang menjadi persoalan. Kalau untuk jualan, boleh. P3 tetap apapun judulnya akan menyampaikan bahwa kami ini partai berbasis Islam yang mempang memperjuangkan tegaknya hukum syariah dalam bingkai NKRI melalui pewujudan di dalam aturan perundang-undangan. Nah kalau itu bukan identitas apa namanya? Kalau kita membawa identitas Islam. Ketika kita memaknakan atau mengkotakkan Mas Ganjar dalam sosok nasionalis, butuh sosok religius, itu kan identitas. Misalnya Anies butuh tokoh NU karena dia bukan orang NU, gitu. Itu kan identitas. Pak Prabowo butuh orang NU karena dia bukan orang NU. Dia dulu ayahnya ada dengkot partai sosialis misalnya. Itu kan identitas. NU itu kan identitas, begitu. Yang menjadi persoalan, ya tadi saya katakan, membingkai calon-calon presiden kita dengan identitas yang berbau sara, begitu. Dan mendiskreditkan mereka. Seperti yang kemarin viral, kemudian seperti biasa, penyampaian-penyampaian saya di media itu kan sering dipendek-pendekin, terus kemudian ya dihancurin sama buzzer-bazer itu untuk kepentingan mereka, kan. Ya saya terima kasih, gitu. Karena membantu menterkenalkan saya, kan begitu. Saya malah ketengan lebih banyak lagi dibegitukan, gitu. Ya makanya saya selalu ulangi, gitu. Karena capres kita besok itu muslim semua. Apalagi kalau nanti Mas Ganjar, Pak Prabowo, sama Mas Hanis, haji semua. Dan saya ulangi, karena tidak ada yang salah dengan pernyataan saya. Jangan kemudian kesalahan mereka itu dijadikan sebagai patokan kita untuk memilih. Kalau memang kesalahan itu disepakati untuk memilih, mari kita adakan tes baca Quran. Gitu. Sebagai syarat untuk dia boleh duduk sebagai presiden Indonesia atau tidak. Oke, bagi teman-teman yang tidak setuju ya, teman-teman yang tidak setuju dengan narasi bahwa gak boleh menggunakan kesalahan untuk mengukur eligibility capres atau tidak. Mari, kita secara resmi partai-partai menandatangani kesepahaman, gunakan tes baca Quran untuk menentukan yang bersangkutan boleh gak duduk sebagai calon presiden. Ayo, P3 menantang itu. Saya khawatir, gugur semua nanti. Gitu loh. Jadi, jangan mengukur dari situ. Kalau dia Muslim, saya selalu katakan kan, saya bahkan ada yang menulis di DM saya itu, mention ya, mention itu di media sosial saya. Su'ul Adab, Kamu Romi, mengambil Imam Al-Mawardi, penulis kitab Al-Ahkamu Sultaniyah, bahwa dalam tujuh kriteria, di dalam kitab Al-Ahkamu Sultaniyah itu tidak ada syarat kesalahan. Nah, memang gak ada. Malah yang ada syaratnya harus orang Quresh. Ya, kalau orang Quresh ini gak ada yang masuk nih. Atau jangan-jangan malah yang paling boleh Mas Anies kan? Yang ada bau-bau Arabnya kan Mas Anies gitu. Jadi, kalau syarat orang Quresh harus Mas Anies gitu loh. Prabowo sama Ganjaro jelas enggak, akhirnya O semua kan? Gitu. Nah, ini makanya saya katakan, itu yang menjadi persoalan. Menolak Mas Anies hanya karena dia keturunan Arab. Itu yang saya katakan politik identitas yang tidak boleh. Dia WNI, ayahnya WNI, kakeknya WNI gitu. Masa kemudian ditolak hanya karena keturunan Arab? Kita kan gak boleh memilih oleh Allah, oleh Tuhan untuk menjadi anaknya siapa gitu. Nah, kemudian sama juga menolak misalnya calon tertentu karena gak pernah sholat gitu. Nah, ini gimana? Gitu. Kalau itu menjadi ukuran, ayo P3 dengan senang hati. Kami yang menjadi panitia paling sahih untuk mengadakan tes baca Al-Quran di antara seluruh partai politik yang ada. Begitu. Ya, Jumat lalupan sudah berapat. Apakah akan, ya, paling tidak ketika seseorang atau sebuah tokoh politik itu mendemonstrasikan, ya, pertemuannya, itu kan ada secercah keinginan untuk bergabung di sana. Apakah itu akan terwujud atau tidak, tergantung balasan proposalnya, kan? Kan kemarin mengajukan proposal. Gitu. Nah, tergantung jawaban proposalnya. Ibarat email itu reply-nya itu sesuai dengan harapan atau enggak, gitu. Tanya kepan tentu, bukan tanya kepada saya. Tapi kan pasti power sharing. Iya kan? Power sharing yang paling tinggi sama pres. Power sharing berikutnya tentu para menteri, kabinet. Power sharing berikutnya lagi adalah posisi-posisi selain di kabinet. Kan banyak sekali. Komisaris-komisaris di BUMN. Nah, khusus P3 itu kita lillahi ta'ala. Jadi kita memang memberi dukungan tanpa syarat, kecuali satu. Kita minta cowabresnya dari P3. Gitu. Siapapun yang nanti dari dalam hat ini, P3, misalnya Pak Mardiono, atau dari luar yang kemudian berbaju P3, mengambil KTA P3, itu yang menjadi proposal kita secara resmi kita sampaikan. Dan itu hasil keputusan rapim. Ya, saya tidak mau menyampaikan jawaban kalau kan. Sebelum janur melengkung kan, kita harus tetap berusaha fight. Gitu. Pasti ada yang ditunggu. Nanti bulan Juli. Mas Sandi kan sedang mendekati PKS. Iya kan? Iya kan? Sampai jumpa.